Terima kasih telah menonton Hukum Diplomatik Hukum Diplomatik dan Hukum Sudar Minggu yang lalu Saya sudah menjelaskan bahwa Salah satu Sebab berakhirnya hubungan diplomatik itu adalah Atau berakhirnya HBP Balonet Istimewaan Kejabat Diplomatik adalah Persona non-gerata Kemudian Mulainya Tugas seorang pejabat diplomatik Ketika Ada surat Kepercayaan Dari Kepala Negara Perwakilan Diplomatik Yang bersangkutan Dan surat kepercayaan itu diserahkan Kepada Menteri Luar Negeri Dari Negara Penerima Tentunya sebelum surat kepercayaan itu keluar Itu harus ada persetujuan Dari negara Penerima Terhadap calon Duta besar Atau calon kepala perwakilan Diplomatik Yang bersangkutan Persetujuan inilah yang disebut Dengan persona Kerata Jadi Ada dua materi yang Saya mau sampaikan hari ini Yaitu persona kerata Dan persona Non-gerata Hal pertama Persona kerata Apa yang dimaksud dengan Persona kerata Dalam Hubungan Diplomatik Persona kerata Adalah Penerimaan Penerimaan Atau persetujuan Yang diberikan oleh negara Penerima Terhadap seorang calon Duta besar Atau atas Sepertahanan Yang diajukan oleh negara Pengirim Untuk ditempatkan Pada perwakilan Diplomatiknya Di wilayah negara Penerima Pada pertemuan Sebelumnya Saya menjelaskan Bahwa ada dua cara Pengangkatan Anggota Pejabat Diplomatik Cara pertama Adalah Melalui Persetujuan Negara Penerima Dan tidak Melalui Persetujuan Negara Penerima Pengangkatan Pejabat Diplomatik Melalui Persetujuan Negara Penerima Itu ada dua Pejabat Duta besar Atau kepala Perwakilan Diplomatik Dan atas Sepertahanan Terhadap dua Pejabat ini Harus membutuhkan Persetujuan Dari negara Penerima Prosesnya Adalah Calon Duta besar Atau calon Kepala Perwakilan Diplomatik Atau atas Sepertahanan Itu Dikirimkan oleh Kepala negara Negara Pengirim Kepada Negara Penerima Dengan menjatuhkan CV Atau Kurikulum Vitae Atau Rewind Hidupnya Negara Penerima Kemudian Mempelajari Dan Memberikan Persetujuan Jika Memberikan Persetujuan Terhadap Calon Duta besar Atau Atas Sepertahanan Itu Maka Inilah Yang Disebut Dengan Persona Grata Disebut Dengan Persona Grata Jadi Persona Grata Diberikan oleh Negara Penerima Setelah Mempelajari Latar Belakang Dari Calon Duta Besar Dan Atas Sepertahanan Berdasarkan Kurikulum Vitae Atau CV Yang Dikirimkan oleh Negara Pengirim Jadi Tahap Tahapan Dalam Pengangkatan Duta Besar Dan Atas Sepertahanan Melihat Persetujuan Itu Sudah Dijelaskan Sebelumnya Pertama Calon Itu Diajukan Ke Negara Pengirim Dengan Melampirkan CV Kemudian Negara Penirima Mempelajari Dan Memberikan Keputusan Memberikan Persetujuan Atau Menolak Kalau Memberikan Persetujuan Tahap Berikut Kepala Negara Negara Pengirim Menerbitkan Credensial Atau Surat Surat Kepercayaan Setelah Menerbitkan Surat Kepercayaan Maka Calon Ini Menurus Visa Di Perwakilan Negara Pengirim Di Negaranya Kemudian Melakukan Perjalanan Menunjukkan Postnya Di Negara Pengirim Persetujuan Inilah Cari Lagi Disebut Dengan Persona Gerata Fungsi Dari Persona Gerata Atau Persetujuan Bagi Negara Pengirim Itu Adalah Untuk Memberikan Suatu Kepastian Hukum Memberikan Suatu Kepastian Hukum Tentang Penerimaan Calon Duta Besar Atau Atas Pertahanan Oleh Negara Penerima Untuk Menduduki Jabatan Tertentu Di Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim Di Wilayah Negara Pengirim Jadi Supaya Negara Pengirim Memperoleh Kepastian Bahwa Calon Duta Besar Atau Atas Pertahanan Disetujui Untuk Ditempatkan Di Perwakilan Diplomatik Yang Berada Di Wilayah Negara Pengirim Kemudian Yang Kedua Adalah Sebagai Dasar Penerbitan Surat Kepercayaan Credential Surat Kepercayaan Credential Atau Letter Of Credence Oleh Kepala Negara Pengirim Kepada Duta Besar Atau Atas Pertahanan Jadi Dengan Adanya Persetujuan Atau Persona Grata Itu Barulah Kepala Negara Dari Calon Duta Besar Atas Pertahanan Ini Menerbitkan Surat Surat Kepercayaan Atau Credential Kepada Duta Besar Atau Atas Pertahanan Yang Bersangkutan Kemudian Juga Sebagai Dasar Bagi Duta Besar Atau Atas Pertahanan Bersangkutan Untuk Memproses Atau Melakukan Perjalanan Menuju Tempat Tugasnya Di Wilayah Negara Penghirim Jadi Dengan Adanya Kesetujuan Ada Kepercayaan Dia Bisa Mengurus Visa Perjalanan Kemudian Melakukan Perjalanan Menuju Tempat Tugasnya Di Wilayah Negara Penghirim Ini Manfaat Dari Persona Grata Bagi Negara Penghirim Yang Berikut Adalah Persona Non Grata Persona Non Grata Ini Kebalikan Dari Persona Grata Persona Non Grata Adalah Penolakan Penolakan Atau Tidak Disetujuinya Seorang Pejabat Diplomatik Oleh Negara Penirima Baik Sebelum Atau Sesudah Pengangkatannya Oleh Negara Penghirim Jadi Persona Grata Persetujuan Persona Non Grata Penolakan Terhadap Seorang Pejabat Diplomatik Oleh Negara Penirima Baik Sebelum Dia Melakukan Tugasnya Atau Sesudah Melakukan Tugas Persona Non Grata Dilakukan Negara Penirima Terhadap Seorang Pejabat Diplomatik Ini Tidak Diwajibkan Memberikan Alasan Alasan Penolakan Jadi Tidak Wajib Bagi Negara Penghirim Untuk Menyampaikan Alasan Penolakannya Demikian Pula Negara Penghirim Tidak Wajib Untuk Mempertanyakan Alasan Alasan Penolakan Tersebut Kecuali Segera Menggantikan Calon Diplomat Yang bersengkutan Kalau Dia Belum Simpat Melakukan Tugas Atau Menarik Diplomat Itu Dari Perwakilan Diplomatik Di Negara Penolak Jika Penolakan Itu Pada Saat Sedang Melakukan Tugasnya Nah Persona Non Grata Ini Dari Pengertian Persona Non Grata Maka Persona Non Grata Ini Dapat Ditujukan Kepada Pertama Pertama Calon Diplomat Atau Diplomat Yang Sebelum Melaksanakan Tugas Calon Diplomat Atau Diplomat Yang Sebelum Melaksanakan Tugas Dan Juga Dapat Ditujukan Kepada Diplomat Yang Sedang Melaksanakan Tugas Di Wilayah Negara Penerima Nah Persona Non Grata Kepada Calon Diplomat Adalah Penolakan Atau Tidak Disetujuhnya Duta Besar Atau Atas Pertahanan Oleh Negara Penerima Setelah Pencalonannya Diajukan Oleh Negara Pengiri Atau Anggota Diplomatik Pada Saat Disampaikan Negara Pengirim Kepada Negara Penerima Jadi Dia Belum Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Prosedur Pengangkatan Anggota Pejabat Diplomat Khusus Duta Besar Dan Atas Pertahanan Duta Besar Atau Kepala Perwakilan Diplomatik Harus Bersetujuan Negara Penerima Dengan Kepala Negara Mengirimkan CV-nya Kepada Negara Penerima Negara Penerima Mempelajari Kemudian Memberi Keputusan Menerima Atau Menolak Ketika Negara Penerima Menolak Calon Duta Besar Atau Atas Sepertahanan Yang Diajukan Oleh Negara Pengirip Maka Ini Yang disebut Dengan Persona Penolakan Ini Juga Ditujukan Kepada Anggota Perwakilan Diplomatik Yang Pengangkatannya Tidak Memerlukan Persetujuan Tetapi Cukup Disampingkan Kepada Negara Pengirip Anggota Diplomatik Yang Ditempatkan Keperwakilan Tersebut Perwakilan Diplomatik Tersebut Adalah ABC Ketika Mungkin Melihat Nama Dari Seorang Anggota Diplomatik Anggota Pejabat Diplomatik Maka Negara Pengirip Bisa Melakukan Penolakan Penolakan Ini Kemudian Personel Non Rata Kepada Diplomat Sebelum Melaksanakan Tugas Adalah Penolakan Atau Tidak Setuju Duta Besar Atau Atas Pertahanan Atau Anggota Diplomatik Lainnya Oleh Negara Penderima Setelah Ia Tiba Di Negara Penderima Jadi Dia Belum Melaksanakan Tugas Sesuai Prosedur Pengangkatan Duta Besar Dan Atas Pertahanan Adalah Pertama Kepala Negara Mengirim CV Kepala Negara Penderima Negara Penderima Beri keputusan Menolak Atau Menyetujui Pada Saat Proses Ini Bisa Negara Penderima Menyetujui Tetapi Ketika Calon Diplomat Ini Calon Pejabat Diplomat Ini Tiba Di Negara Penderima Maka Negara Penderima Melakukan Penolakan Dan Sekali Lagi Penolakan Seperti Itu Tidak Wajib Menyampaikan Alasannya Apa Sehingga Ketika Dia Tiba Di Negara Penderima Itu Dilakukan Penolakan Penolakan Ini Disebut Persona Non Grata Alasan Alasan Non Grata Atau Alasan Penolakan Kepada Calon Diplomat Atau Diplomat Sebelum Melaksanakan Tugas Itu Ada Beberapa Alasan Pertama Terkadang Calon Diplomat Atau Diplomat Itu Dianggap Dapat Mengganggu Kedaulatan Negara Penderima Karena Sikap Pribadinya Yang Disang Sikap Saya Ketika Dipelajari Lebih Lanjut Pribadinya Ini Bisa Dapat Dianggap Mengganggu Kedaulatan Negara Penderima Karena Sikapnya Yang Kemudian Diketahui Oleh Negara Penderima Misalnya Dalam Dug of Bigham Case Calon Duta besar Inggris Di Perancis Ditolak Oleh Pemerintah Perancis Jadi Seorang Calon Duta besar Inggris Mau Ditempatkan Di Perwakilan Diplomatik Inggris Di Perancis Tetapi Ditolak Oleh Perancis Karena Menurut Perancis Dia Dapat Mengganggu Kedaulatan Negara Penderima Sebab Justru Dalam Suatu Pertemuan Dia Pernah Menyetakan Cintanya Kepada Ratu Perancis Jadi Dia Pernah Dalam Suatu Pertemuan Sebelumnya Di Paris Calon Duta Besar Ini Menyetakan Cintanya Kepada Ratu Perancis Nah Ini Oleh Pemerintah Perancis Kalau Dia Menjadi Duta Besar Di Perwakilan Diplomatik Inggris Di Perancis Maka Dapat Mengganggu Kedaulatan Dari Negara Perancis Ya Itu Hanya Persoalan Cinta Tetapi Ditolak Karena bisa Pribadinya Itu Disangsikan Bisa Mengganggu Kedaulatan Dua Negara Ya Atau Misalnya Calon Diplomat Atau Diplomat Tersebut Menunjukkan Rasa Permusuhan Kepada Rakyat Atau Lembaga Negara Penerima Dimana Ia Ditempatkan Jadi Calon Ini Diketahui Memiliki Rasa Permusuhan Kepada Rakyat Atau Lembaga Negara Penerima Dimana Ia Ditempatkan Ya Misalnya Mester Misalnya Mester Gilei Ya Calon Duta Besar Amerika Serikat Di Italia Dalam Tahun 1885 Ditolak Oleh Pemerintah Italia Ya Karena Dalam Tahun 1881 Ia Memprotes Aneksasi Paper State Oleh Italia Jadi Dia Mengklaim Memprotes Tindakan Pencaplokan Oleh Italia Itu Melanggar Hukum Kemudian Mau ditempatkan Di perwakilan Amerika Serikat Italia Itu Ditolak Karena Dianggap Dia sudah Menanamkan Rasa Permusuhan Kepada Negara Italia Alasan Yang lain Selain Permusuhan Tadi Sehingga Mengibatkan Seorang calon Diplomat Atau Diplomat Sebelum Melaksanakan Tugas Sudah Ditolak Apabila Calon Diplomat Atau Diplomat Tersebut Menjadi Pokok Persoalan Di Negara Penerima Ya Sehingga Negara Penerima Tidak Tersedia Memberikan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Kepadanya Ya Misalnya Seorang Calon Diplomat Ya Yang Oleh Negara Penerima Itu Dianggap Sebagai Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Wajib Dipertanggungjawabkan Di depan Hukum Nah Kalau Orang Seperti ini Ditempatkan Di negara Yang bersengkutan Itu tidak Diberikan Kekebalan Yang bersengkutan Ketika Tiba Di sana Itu Ditangkap Karena Dianggap Melakukan Pelanggaran Habrat Nah Kemudian Kalau Persona Non Grata Kepada Diplomat Yang Sedang Melaksanakan Tugas Di Wilayah Negara Penerima Artinya Penolakan Atau Pengusiran Penolakan Atau Pengusiran Teranggota Besar Atau Anggota Perwakil Diplomatik Lainnya Dari Wilayah Negara Penerima Alasan Alasan Persona Non Grata Kepada Diplomat Yang Sedang Melaksanakan Tugas Itu Ada Beberapa Alasan Pertama Diplomat Yang Bersengkutan Dianggap Melakukan Kegiatan Politik Atau Subversif Yang Merupikan Kepentingan Nasional Dan Melanggar Kedolatan Negara Penerima Jadi Diplomat Ini Seorang Diplomat Menikmati Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Tetapi Ketika Dia Diatak Melakukan Kegiatan Politik Atau Subversi Yang Merupikan Kepentingan Nasional Dan Melanggar Kedolatan Negara Penerima Maka Maka Diatakan Persona Non Grata Ditolak Atau Diusit Dinyatakan Sebagai Orang Yang Tidak Disukai Misalnya Pada Tahun 1976 Duta Besar Libya Di Mesir Dinyatakan Persona Non Grata Karena Terbukti Membagi-bagikan Selebaran Selebaran Yang Bersibat Permusuhan Terhadap Pemerintah Mesir Dibawah Presiden Anwar Sadat Ini Sudah Melakukan Subversi Terlibat Di dalam Tindak Pidana Politik Ini Tidak Diproses Untuk Dihukum Di Negara Penerima Tapi Dinyatakan Persona Non Grata Dinyatakan Seorang Yang Tidak Disukai Atau Ditolak Ditempatkan Di Perwakilan Diplomatik Tersebut Kemudian Yang Kedua Penolakan Diplomat Yang Sedang Melaksanakan Tugas Di Perwakilan Diplomatik Di Wilayah Negara Penerima Alasan Lain Adalah Diplomat Yang Bersangkutan Dianggap Melakukan Kegiatan Kegiatan Diplomat Yang Bersangkutan Dianggap Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Melanggar Hukum Atau Peraturan Perunang Undangan Negara Penerima Nah Hukum Diplomatik Mengatur Bahwa Seorang Pejabat Diplomatik Yang Melanggar Hukum Nasional Di Negara Penerima Menikmati Hak Kegiatan Keistimewaan Dia Tidak Dapat Dihukum Ya Kecuali Hak Kegiatan Keistimewaan Ditanggalkan Sendiri Oleh Negara Penerima Tetapi Kalau Ada Pejabat Diplomatik Yang Melanggar Hukum Nasional Dari Negara Penerima Maka Dapat Menjadi Alasan Untuk Di Persona Non Keratakan Dinyatakan Seorang Tidak Disukai Atau Ditolak Ditempatkan Di Perwakilan Diplomatik Di Negara Yang Mas Misalnya Pada Tahun 17 76 Seorang Diplomat Korea Utara Di Skandinavia Terungkap Melakukan Penyelundupan Dan Penjualan Obat-Obat Terlarang Alkohol Dan Rokok Yang Merupakan Pelanggaran Terhadap Hukum Nasional Skandinavia Sehingga Pejabat Diplomatik Ini Dinyatakan Persona Non Kerata Ini Penyelundupan Obat-Obat Terlarang Ini Pelanggaran Terhadap Ya Baik Hukum Nasional Maupun Hukum Internasional Apakah Boleh Pejabat Ini Dihukum Oleh Negara Skandinavia Boleh Jawabannya Boleh Asalkan Hak Kekebalan Keistimuaannya Ditanggalkan Oleh Negara Pengirim Dalam Negara Korea Utara Selama Haga Kekebalan Kistimuaannya Tidak Ditanggalkan Oleh Negara Pengirim Maka Pejabat Diplomatik Yang bersangkutan Tidak Dapat Dihadiri Di Wilayah Negara Tidak Kemudian Alasan Lain Diplomat Yang bersangkutan Dianggap Melakukan Kegiatan Kegiatan Spionasi Menjadi Mata Mata Di dalam Hukum Diplomatik Salah satu Kewajiban Pejabat Diplomatik Adalah Melaporkan Segala Perkembangan Yang Terjadi Di Wilayah Negara Penerima Tetapi Laporan Itu Harus Sah Menurut Kalau Laporan Itu Diperoleh Dengan Cara Spionasi Atau Mata Mata Atau Secara Rahasia Itu Pelenggaran Terhadap Hukum Diplomatik Dan Kepada Pejabat Diplomatik Itu Dinyatakan Persona Non Grata Misalnya Pada Bulan Maret Sampai Oktober 1986 Rusia Mempersona Non Grata Diplomat Amerika Karena Dianggap Mata-mata Sebagai Balasannya Amerika Mempersona Non Grata 25 Diplomat Unisovet Di PBB Dan 50 Diplomat Di Amerika Serikat Karena Alasan Melakukan Pionasi Ketika Perang Dingin Berkecamuk Antara Amerika Serikat Dan Unisovet Ini Mengakibatkan Terjadinya Persona Non Grata Terhadap Para Pejabat Diplomatik Ya Nah Itu Alasan Alasan Persona Non Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Baik Sebelum Maupun Sesudah Melaksanakan Tugas Implikasi Hukum Persona Non Grata Terhadap Pejabat Dan Perwakilan Diplomatik Keluar Negara Dengan Adanya Persona Non Grata Maka Implikasi Hukum Kepada Pejabat Antara Berakhirnya Tugas Pejabat Diplomatik Tersebut Artinya Bahwa Dengan Adanya Persona Non Grata Itu Maka Negara Pengirim Harus Dengan Segera Menarik Pulau Pejabat Diplomatik Yang Bersambung Ya Kemudian Dapat Mengganggu Hubungan Diplomatik Antara Kedua Negara Apabila Misalnya Terjadi Seperti Amerika Serikat Dan Unisovet Misalnya Ketika Unisovet Mempersona Non Grata Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Amerika Serikat Membalas Dengan Mempersona Non Gratakan Pejabat Diplomatik Unisovet Di Amerika Serikat Akibatnya Adalah Implikasinya Adalah Terganggunya Hubungan Diplomatik Antara Kedua Negara Bahkan Tidak Hanya Terganggu Hubungan Diplomatik Antara Kedua Negara Tetapi Bisa Berimplikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Kedua Negara Bisa Kerja Di Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Kedua Negara Dengan Adanya Personal Non Berata Nah Inilah Kuliah Materi Keempat Dari Hubungan Diplomatik Itu Dengan Materi Ini Maka Materi Tentang Hubungan Diplomatik Sudah Selesai Pertemuan Berikut Nanti Kita Membahas Tentang Hubungan Konsuler Hubungan Konsuler Saya Berhadap Mahasiswa Mengkuti Kudaya Ini Sampai Dengan Selesai Dan Atas Perhatian Saya Berjawabkan Terima Kasih Terima